Meski kini disibuka dengan aktivitas syuting, aktris cantik Amara mengaku tetap bisa menjalankan perannya sebagai ibu untuk mengurus ketiga anak lelakinya, Mahiza, Janitra, dan Rajaswa. Padahal, Amara dan sang suami Franz Mohede mengurus ketiga anaknya tersebut sendiri tanpa adanya bantuan seorang asisten rumah tangga. Meski bisa terkontrol, namun Amara dan Franz juga mengaku bahwa kadangkala keduanya merasa kerepotan atas ulah dari ketiga anak lelakinya itu. Bahkan lantaran merasa kerepotan, personal grup vokal lingua ini tidak mempunyai keinginan lagi menambah ngomongan. Nggak, 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 nggak. Itu nggak usah ditanya ke dia, ditanya ke aku itu nggak? Saya ikut itu susah juga. Dia kalau melihat orang hamilnya, gue capek melihat orang hamilnya. Kadang kemulian itu orang lagi gendongin bayi gitu. Nggak, ya, ya, aku juga begitu. Not again. Sama kali. Udah malah, sih. Karena apa? Karena benar-benar kita mengurus ini sendiri. Dari mereka baru masih merah, sampai segede gini, itu kita mengurusin sendiri. Dengan keribetan-keribetan aku syuting, diada kerjaan lain, itu aku boyong-boyong semua itu. Jadi ya wajar aja kalau kadang-kadang emosi nggak bisa kita kontrol untuk anak-anak. Kalau ngomong kewalahan, kewalahan karena bukan karena mereka, apa namanya, cowok semua juga. Karena mereka kan jaraknya umurnya 2 tahun, 2 tahun itu. Jadi istilahnya mereka berkembangnya sama semua, kan. Dari mereka bayi, yang paling kecil bayi ya, yang kakaknya masih bayi juga, gitu. Jadi kerepotannya di situ, gitu. Kalau misalnya yang satunya udah gede, yang satunya masih bayi kan bisa lebih meringankan, gitu. Ini kan, enggak, gitu. Karena mereka barengan, gitu. Pelantun, bila ku ingat itu, juga menambahkan bahwa karakter ketiga anaknya memang sangat keras. Di mana saling tidak mau mengalah satu sama lain. Namun berjalannya waktu, situasi pun mulai berubah. Lantaran ketiga anaknya kini sudah makin tumbuh besar. Yang gede, jauh udah lebih dewasa. Kalau karakternya sih, karakternya tiga-tiganya keras, ya. Karena mungkin kitanya juga keras. Jadi anak-anaknya juga kenceng semua. Jadi ya gitu, jadi enggak mau kalah ya. Kalau ngomong enggak mau kalah, tiga-tiganya tuh enggak mau kalah. Ya kan, kalau ngomong karakternya kayak gitu. Kalau yang paling gede, yang paling gede, ngerasa paling gede. Yang paling kecil, ngerasa semuanya untuk dia, gitu kan. Kayak gitu deh. Jadi ya, gimana caranya kita... Tengah, kadang mau jadi anak gede, kadang juga mau jadi anak kecil. Ya gitu kan, jadi... Kadang-kadang diem, kita enggak tahu dia kenapa, ya kan. Ditanyain, enggak, enggak apa-apa. Enggak, enggak apa-apa, gitu kan. Ya, standar sih kayak anak kecil. Cuman ya, tadi basic karakternya mereka ya enggak tahu. Mungkin karena Bapak Ibu juga agak keras kepala gitu. Jadi mereka juga... Kadang-kadang kita juga enggak bisa protes sih. Oh iyalah. Iya, Bapak Ibu ini gue keras kepala. Kita harus ngacama diri kita sendiri sih kalau kayak gitu ya. Bapak Ibu. Hadirkan suka dan semangatmu.